Akhirnya hari H guys, it's time to start etapa tiga. Aku mau berangkat dulu ke bandara. Kamar mandi udah disemprot-semprot pake hogasan. Bener ya namanya hogasan ya, itu rekomendasi dari para subscribers juga biar gak keluar serangga-serangga. Terus semua udah aku tutup-tutupin. So, ready to leave? Bye-bye home. Kamar mandi disini juga sudah. Meja, kursi udah juga. Let's go. My bluebird is ready. Sebelumnya pernah ada pengalaman, pagi-pagi buta juga, mau ke bandara, tapi mesen go-car atau grab car gitu, susah gak dapet-dapet. Dan giliran dapet, lama gak nongol-nongol. Akhirnya sekarang pengalaman, semalam aku diajarin sama Bu Dewi, mendingan download aplikasi bluebird terus pesen online aja. Luar biasa, pagi-pagi jam jam 6 kurang 20. Bandara udah rame banget. Lumayan macet tadi pas mau turun dari taksi. Tapi beruntung gak ada drama susah nyari mobil, karena udah booking dulu sebelumnya dari semalam. Check-in berjalan dengan lancar guys. So, let's start the day. Ternyata di bandara kita ada yang namanya tax refund. Jadi, buat teman-teman yang kedatangan saudara atau kolega dari luar negeri, mereka belanja-belanja di Indonesia, bisa mampir sini dulu untuk dibalikin pajaknya. Lumayan, ada tax refund. Biasanya kalau kita-kita ya orang-orang Indonesia ya pada saat ke luar negeri baru nyari tax refund ya. Cuma kita gak tahu ternyata di Indonesia juga ada tax refund. Oke, sekarang kita mau masuk ke departure. Yaaay, sudah beres urusan imigrasi. Kita tinggal menuju gate. Ada satu lagi yang aku baru tahu. Ternyata airport kita itu ada game station. Wah, keren juga ini idenya. Siapa yang punya ide ini? Oh, ada gamenya tuh. Kok kosong sih gak ada yang main ya? Padahal kayaknya gak bayar deh. Di bagian ini agak sepi sih. Ini aku ke bagian gate 2. Agak di ujung. Rada jauh jalannya. Matahari baru terbit. Masih sekitar 2 jam lagi. Baru kita take off. Jadi aku nyantai dulu. Nah, buat temen-temen yang di bandara terus pengen ngopi-ngopi. Kan kalau yang kayak kafe-kafenya gitu harganya agak luar biasa ya di bandara ya. Nah, ini aku kasih tips nih. Di yang kios-kios jual snack-snack ini mereka juga punya kopi panas. Ada milo panas. Ada teh panas. Ini satu cupnya Rp15.000 aja. Jadi kalau cuma sekedar pengen anget-angetin perut aja. Nah, kayak gini nih. Ini kayak kopi saset aja sih. Ini kopi luwak judulnya. Luwak white coffee. Rp15.000. Oke lah, dapet duduk, dapet anget-anget perut. Bye-bye Jakarta. Penerbangan kurang lebih memakan waktu hampir 5 jam. Hari ini meskipun kelihatannya cerah dan gak bener-bener ngelewatin awan banget. Tapi turbulensinya cukup berasa dan beberapa kali peringatan untuk mengenakan sabuk pengaman nyala. Dan ternyata memang begitu mau sampai Guangzhou mendung banget sih. Jam 3 sore waktu China kita sudah mendarat. Jadi memang tepat lah kurang lebih 5 jam. Namun gak bisa langsung parkir pesawatnya. Jadi adalah 1 jam kita kayak cuma di jalanannya gitu nungguin jatah parkir. Rupanya Guangzhou Airport udah rame banget dikunjungi sama pesawat dari berbagai negara. Dan pada saat kita nungguin dapet parkir, hujan deh turun. Begitu sampai bandara di China, kita akan diminta untuk ngisi form health declaration. Abis itu baru bisa imigrasi ya. Guys, penerbangan on time dari jam 9 pagi udah take off. Nyampe jam 3 disini jadi emang pas 5 jam. Cuma abis itu ada ngisi-ngisi yang buat health declaration. Terus ngantri imigrasi itu 1 jam. Terus by the way tadi kita ngantri di runway pesawat. Karena belum dapet parkir itu 1 jam. Jadi udah jam 5 lewat sekarang. Udah ngaret 2 jam. Sekarang mau cari bagasi. Besar ya tempatnya. Jadi kalau mau ke China, prepare waktu lebihan. Karena imigrasinya lama. Lebih dari 1 jam sih. Dari ngisi health declaration sampai kelar imigrasi. Rame banget. Oh, 49. 49. Oke. Untungnya petugas bandaranya considerate ya. Jadi udah disusunin troli-trolley. Gak perlu capek-capek ngambil lagi. Langsung aja udah ada. Tinggal pake. Koper aku udah keluar 1. Masih nunggu 1 lagi yang ijo gede. Laila, Laila. Sudah datang. Koper satunya. Makan dulu, makan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, masuk. Ayo. Which floor? Kedua. Ante 2? Yang benar. Sampai juga ke China. Akhirnya. Welcome to China. Bagaimana? Sima lancar? Lancar cuma ada. Ya gitu deh. Lama ngantri. Cari parkir pesawatnya. Kayaknya udah over sih nih kapasitinya. Kebanyakan yang ke China. Ah, ini bandaranya. Gede. Tada! Oh, orang mobil kecil juga bisa pakai roof box besar. Di sini. Gak masalah. Exit kiri. 20 quite? Palapan jam? Dua jam, 20 quite. Masih oke lah. 45 ribuan 45 ribu untuk 2 jam Maksudnya untuk Guangzhou gitu loh Kalau kita parkir di mall sih Udah berapa ratus ribu Kangen sekali aku sama dia Anak ini Anak di GPS ini Guangzhou Guangzhou So finally kita berdua Sama-sama udah di China Dan besok kita akan Start untuk cari mobil Karena kalau pake ini Kek kecilan Kalau di Jakarta Mobil kan rata-rata putih ya Udah hitam Kalau disini Warnanya tuh mereka lebih berani Aneh-aneh Gak takut harga jualnya jatuh Apalagi Mercy ya Mercy aku liat ada yang warnanya Kayak kerang-kerang gitu Ada yang pink Ada yang aduh aneh-aneh deh warnanya Ada rainbow Ada banyak Iya Kita udah selesai makan malam Sama papa mama Alvin Sekarang kita mau Check in dulu istirahat Atuh Check in dulu istirahat Besok pagi-pagi Kita akan hunting mobil guys Buat keliling-keliling Belusukan China Kita nginep di Namanya A-loft Nanhai Fosan Hancung Check Itu 8 kilo Ini 23 kilo Jadi total 31 Eh harus pake tab Sorry I forgot Kalau Kita tadi parking di Minus one ya Disini bukan basement Bilangnya Minus one Disini dia juga gak pake Empat loh Oh iya betul Iya gak ada angka 4 Dari 3 ke 5 Iya biasanya ada di China Tapi kali ini gak ada International Standard Pasan Ini grupnya Marriott Aduh berat banget ngegeretnya Karena lantainya karpet Jadinya Kayak ada gesekannya gitu Antara roda koper Sama lantainya Wah ujung kita Celi mah Oke kita sudah Masuk ke kamarnya Di welcome dengan wastafel Disediakan air minum Air minum botolan gitu Ada 2 botol Terus ada Ada sisir Ada Sikat gigi Itu apa ya Lotion Tisu juga ada Terus ada Ini kamar mandinya Lumayan lega Dengan sabun dan shampoo Di sana Terus ini Toiletnya Dengan Handuk dan Toilet roll tissue Ada safety deposit boxnya Ada hair dryer Oh ini banyak hanger Ada extra pillow Ada ini apa sih Face mask Oh buat Kalau kebakaran ya Ada sandal Sandal kamar Terus kamarnya juga pakai karpet Uh ada meja kerjanya Oh ada kulkas Ada kulkas kecil Di sana Terus ada kettle Ada kettle Terus ini apa ini Ceritanya Ini tempat es bukan sih Tapi gak ada esnya Mungkin esnya bisa ambil di luar Disediain teh ya As usual Ada brown sugar Ada sugar Ada nescafe Ada green tea Ada black tea Terus Kamarnya ada view Viewnya ke jalan Wah Itu depan kita Depan kita keliatannya masih dibangun Tadi aku sempat tanya Sama receptionnya Ada mall gak deket sini Dia nunjukin ke kanan sih Besok lah kita cek ya Sekarang mandi dulu Istirahat dulu Koko Alvin sudah duduk manis Enak banget ya Selamat istirahat